Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube kami Batak kita. Pada video kali ini, kita akan berbagi rasa membuat mie gomak kuah khas Batak yang nikmat. Mie gomak adalah hidangan tradisional Batak yang terkenal dengan kuahnya yang muri dan cita rasa yang besar. Mari kita belajar langkah-langkah untuk membuat mie gomak yang lezat dan nikmat. Yang pertama, ada bahan-bahan yang diperlukan. Untuk membuat mie gomak, kita membutuhkan bahan-bahan berikut. Mie kuning atau mie telur, daging sapi potong tipis, daun singkong potong-potong, daun bawang iris halus, bawang merah iris tipis, bawang putih cincang halus, cabai merah besar iris tipis, serai memarkan, air kaldu sapi, santan kental, minyak goreng, garam, gula, dan lada secukupnya. Yang kedua, persiapkan bumbu dan bahan. Rebus mie hingga matang, lalu tiriskan. Manaskan minyak goreng dalam lezan dan tulis bawang merah, bawang putih, dan cabai merah hingga harum. Masukkan daging sapi dan aduk rata hingga daging berubah warna. Tambahkan serai dan aduk rata. Tuangkan air kaldu sapi dan biarkan mendidih. Setelah mendidih, masukkan daun singkong dan masak hingga matang. Ketiga, membuat kuah mie gomak. Setelah daun singkong matang, masukkan santan kental. Aduk rata dan masak dengan api kecil hingga kuah sedikit mengental. Tambahkan garam, gula, dan lada secukupnya untuk mengatur rasa. Aduk rata dan biarkan buah mendidih sebentar. Keempat, menyajikan mie gomak. Letakkan mie rebus dalam mangkuk. Tuangkan kuah mie gomak ke atas mie. Taburi dengan daun bawang ini seharus. Mie gomak siap disajikan. Anda juga bisa menambahkan bawang goreng sebagai topping tambahan. Yang kelima, menikmati mie gomak. Aduk mie gomak dengan kuahnya untuk meratakan rasa. Nikmati mie gomak yang lezat dan gurih dengan daging sapi yang empuk dan kuah santan yang kental. Itulah resep membuat mie gomak kuah kas batak yang nikmah. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan langkah-langkah yang sederhana, Anda dapat membuat hidangan yang lezat ini di rumah. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.